Pelaksanaan imunisasi diphteri tetanus di SJ Negeri Dua Rungu, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan awalnya berjalan lancar. Semua siswa dari kelas 1, 2, dan 5 tertib menunggu antrean. Namun suasana berubah. Suara siswa trauma jarum suntik menolak disuntik. Ia sekuat tenaga berontak menghindari tim medis. Usaha bujuk rayu guru dan teman-teman tak dihiraukan. Namun berkat kecerdikan, petugas berhasil menyuntikkan vaksin bias ke lengan siswa bernama Mira ini. Selain tanggisan beberapa murid, pelaksanaan imunisasi juga diwarnai tingkah siswa lainnya. Mulai dari menutup wajah, mengeritkan dahi dan hidung, hingga mengucapkan doa-doa. Menurut tim medis, aksi anak tersebut adalah upaya melawan rasa takut. Mereka akan melakukan hal-hal yang unik yang tidak diduga. Dalam pelaksanaan bias, Pak. Bias anak kelas 1, kelas 2, sampai kelas 5. Itu pelaksanaan imunisasi TT. Supaya terhindar dari sakit tetanus, Pak. Anak-anak. Aman dari tetanus. Pelaksanaan imunisasi ini tercatat 8 siswa tidak masuk sekolah karena takut jarum suntik. Diharapkan petugas medis dapat melakukan vaksin sesulang. Vaksin tadi pagi kelas 1, 32 orang yang tidak berangkat 3 orang. Kelas 2, 47 orang yang tidak berangkat 3 orang. Kelas 5, 40 orang yang tidak berangkat 2 orang. Pemberian vaksin dipteri titanus sudah berlangsung sejak 3 hari lalu dan ditargetkan selesai akhir bulan Oktober 2022 ini. Dan peruntukannya adalah seluruh anak-anak sekolah dasar. Tujuannya untuk meningkatkan daya tahan dan kekebalan tubuh anak dari infeksi tetanus. Dari Lampung Selatan, Mai melaporkan.